Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kesang Pangarup menanggapi persoalan Bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung pada minggu 4 Februari 2024. Menurut Kesang, Bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika Bansos ada yang dikorupsi. Kasus korupsi Bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus korupsi itu melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Juliari merupakan kader PDIP, parpol yang kini mengusung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan tersebut, Kesang pun memuji penampilan calon Presiden Jopres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat kelima. Menurut Kesang, Prabowo banyak menyampaikan solusi persoalan bangsa. Andes Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak menyindir soal bantuan sosial atau Bansos saat debat kelima Capres 2024 yang diselenggarakan KPU pada minggu malam 4 Februari 2024. Menurut Ganjar, saat ini Bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Andes lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian Bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Menurut Anies, Bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang Bansos dibutuhkan pada bulan ini, maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini. Selain itu, jika Bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat 3 bulan ke depan, maka disalurkan tidak pada bulan ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.